Pesarian Kibuyut Dan benarkah Apa yang masyarakat sini katakan Bahwa itu adalah Kibuyut jago Iya Terima kasih Madian Sebenarnya yang ada di Pesarian ini adalah Kibuyut Nurullah Kibuyut Nurullah ini adalah Lebih akrab di sapa Kibuyut Nur Sebenarnya disini Bukan Kibuyut jago Sesungguhnya Kibuyut jago itu ada di depan Di depan sebelah kiri Pesarian ini Dan sebenarnya Disini pula Selain Kibuyut Nur Disini juga terpendam Beberapa pusaka-pusaka Yang dulu Pernah digunakan Di dalam sejarahnya tersebut Sebagai pusaka dan sebagai Alat perang Mungkin begitu Mbak Dian Kang Mas Kira-kira ada misteri apa saja Di dalamnya Iya Sesuai dengan tadi Bahasanya disini adalah Kibuyut Nurullah Yang biasa di sapa Kibuyut Nur Sebenarnya disini pula Ada beberapa Pusaka yang terpendam Bekas dulu Baik pusaka Maupun Benda-benda Untuk berperan Dan disini pula Mitos masyarakat mengatakan Bahwa sesuai disini Banyak benda-benda yang ampuh Baik mustika Maupun benda-benda Yang beruntuk Pusaka Dan insya Allah Tadi setelah Dikupas tadi Ternyata Disini Memiliki suatu mustika Yang masyarakat Tadi mengatakan Banyak mengatakan Bahwa mustika tadi adalah Mustika Badar besi Yang Kestimewaannya itu Untuk kekuatan Atau kejadugan Seperti itu Mungkin Pemilik Atau Mempunya Yang ada disini itu Digunakan Dalam peperangan dulu Untuk kekuatan Menjaga diri Untuk tameng diri Seperti itu Mbak Dian Pemirsa Mari Kita saksikan Tim Kumis Mengupas Investigasinya Mari Kami juga Sempat Melakukan Wawancara Dengan Salah seorang Warga Mengenai Apa yang ada Di pesarian Kibuyut Jago Dari pada Sesepu Kita yang ada Di Astapadan Nambo Bahwa keempat Isilanya Buyut-buyut Tersebut yang Dari disebutkan Oleh Mas Lintang Itu memang Benar Adanya Nah Dengan demikian Jadi yang Sepunya itu Adalah Buyut Astapada Sebetulnya Pak Lebih lengkapnya Itu ada Buyut Astapada Namanya Tapi Bertempat Tinggalnya Bukan di sebelah Sini Yang disini Ada Buyut Nur Wah Terus Di samping Yang keempat Itu ada Lagi Empat lagi Yang Dikatakan Pendekar-pendekar Disinilah Yang Yang dipercaya Salah Salah Seorang Dari tim Kami Juga Sempat Melakukan Kontak Dengan Para Penunggu Alam Gaib Disana Tanaman Yang dipercaya Satu Tidak Yang dipercaya Sini Tidak Hanya Yang dipercaya Terima kasih. Di sini lah mereka, beliau-beliau ini bertempat tinggal di sini. Dan di sebelah sini pun ada beberapa energi yang memancarkan daya negatif, yaitu di sekitar beringin. Karena di posisi sini ada tiga golongan. Golongan tersebut adalah dari sosok kuntilanak. Yang sempat tadi dikontak atau diberusaha untuk interaktif, mereka nggak mau. Nggak mau, mereka lebih, mungkin lebih dulu tahu gitu kan. Mereka mau diambil atau mereka mau disirnatan saat ini, mereka lebih tahu. Kemudian tim kumis mulai memasuki pesaraian kibuyut jago, yang saat itu sedang ada acara ritual oleh para peziara. InsyaAllah saya izin Allah mengakan sehadap sama salawat dulu tiap kali, terus diambil. Terima kasih. Terima kasih. Bisa diambil aja Jadi kita tadi Diambil Tanahnya Di situ aja Di mana ya Di situ aja Di sini Rabah-rabah aja Kembali kegantian Bisa hentikan Bisa hentikan Allah dengan segala kekuasaannya Tak ada kekuatan selain kekuatan Allah Dan tak akan ada yang terjadi selain izin Allah Demikian tim kumis kali ini